Dengan Ingu Desi, dengan Ban juga saya bertumbuh Dan dengan Pak Khotman saya juga bertumbuh Dari pertumbuhan saya itu, saya melihat Dua-duanya sebenarnya punya etika yang baik Gak ada etika yang jahat Saya bicara secara umum Tidak mengenai kasusnya Khotman dan Khotman Anda tanyakan bagaimana podetik Secara umum Kalau secara umum memang Ada aturan mengatakan bahwa Advokat itu harus menghargai Satu sama lain Harus menghormati Bukan hanya advokat saja Antara advokat dengan penegak hukum yang lain Harus saling menghormati Itu prinsip pertama Kedua Advokat itu dalam menangani perkara Wajib untuk Mendahulukan perdamaian Wajib mendahulukan itu Dan itu mandatori Sifatnya Bahkan sekarang pengadilan pun Menerapkan itu Kalau dulu sebelum ada Undang-Undang Peraturan Mahkamah Menerapkan mediasi Itu hakim yang biasanya mendamaikan Nah sekarang di pengadilan Kalau ada perkara masuk Maka akan ditunjuk mediator Mediator itu bisa hakim Bisa juga orang lain yang ditunjuk para pihak Artinya itu mandatori Jadi seorang apakah wajib mendamaikan Nah itu undang-undangnya Apa kodetiknya Saya tidak tahu apa yang dilaporkan Makasih Saya tidak mau berbicara tentang Satusnya Tapi secara umur Kalau Anda tanya Begitulah Apuran lainnya Nah kedua lagi Kalau kita Melaporkan seseorang Menduga Ada seseorang Melakukan pelanggaran kodetik Maka Itu tidak boleh Diumungkan ke publik Oke Kalau saya mengatakan Oh Saudara Badu Itu pelanggar kodetik Saya umumkan di korang Itu justru pelanggaran kodetik Ya Itu harus dilaporkan ke Dewan Kehormatan Ya Jadi Memang harus Hati-hati Di dalam ini Kebetulan Kodetik ini Saya traktornya Bersama teman-teman dulu Membuat itu dulu Pada tahun 2002 Kita buat ini Jadi kita paham betul Apa yang harus Mana yang bisa Mana yang tidak Makanya saya juga Hati-hati tadi mengatakan Kalau mementari Tentang pengaduan itu Saya tidak bersedia Ya Tetapi dengan itikah baik Ya Itikah baik Saya disampaikan Kepada publik Ya Supaya tidak Media juga tentunya Agar ikut Membantu Proses ini Ya kan Jangan kita panaskan Suasana Kita bantu Agar Mereka selesai Ya kan Persuasanya Supaya Ya Kita harus Men-edukasi juga Masyarakat Nanti setelah Nanti setelah selesai ini Nanti saya akan Ada sesuatu hal yang Saya ingin Sampaikan kepada publik Tentang bagaimana Sebenarnya Prinsip-prinsip Hukum Menyemesol harta Harta bersama Dan sebagainya Karena selama ini Saya melihat Ada sesuatu hal yang Akhirnya publik Terprovokasi Suami istri Terprovokasi Sehingga Kekacauan terjadi Masyarakat Tapi saya tidak Mau sampaikan sekarang Mudah-mudahan Kita doakan Antara Pak Khotma Dengan Desi Bisa rukun kembali Kalau kebisaan rukun kembali Bisa menyelesaikan Persuasanya Dengan Baik Ya Saya sudah Pernah bertemu Dengan anaknya Desi Ya Saya sudah bertemu Dengan ibunya Dengan ibu Desi Dengan bantuan Saya bertemu Dan dengan Pak Khotma Saya sudah bertemu Ya Dari pertemuan saya Saya melihat Dua-duanya sebenarnya Punya etika yang baik Enggak ada etika yang jahat Enggak Ya Cuma mungkin Namanya orang Di rumah tangga Bertengkar Ya Biasa Ya kan Nah cuma ini Mungkin ada sedikit Ibaratnya Ibarat main bola itu Agak lewat Apa Lewat Garis sedikit Ya Offside sedikit Gitu Nah saya Punya kewajiban Tugas untuk Bisa Mengembalikan itu Pada permainan semula Gitu Ya Jadi Itu yang bisa Sampaikan Mungkin Tauan Pak Terkait Secara umum Jika seorang Advokat melanggar kode etik Biasanya sanksi apa sih Yang bisa dijatuhkan Pak Kalau penanggar kode etik itu Kalau terbukti Pertama Dia bisa Dilakukan Teguran Kemudian Setelah Ditebukan Teguran Bisa Discoursing Untuk sekian lama Satu tahun Satu dua tahun Setelah itu Kalau yang paling berat itu Dia bisa diberhentikan Dengan tidak hormat Dipecat Kalau dipecat Ya finish Sudah tidak boleh Jadi 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 Memang tidak mudah-mudah Tetapi Anda ingat Seseorang yang dikenai kode etik Walaupun itu Teguran saja Kalau itu Dikenakan pada seorang Advokat Dan diketahui oleh publik Pasti Dia mendapatkan Sansi yang sangat berat Karena orang melihat Cuma Dampangnya gini Kalau ada dokter Ya kan Ditugur Sama asosiasi IDIM Anda masih mau gak Pergi ke dokter itu Wah ini sudah melanggar kode etik Ini Sansinya berat sekali Jadi sebenarnya Bukan hanya soal pecat Tidaknya Tapi ditugur saja Sebenarnya Itu sangat Berat Dan kami di Peradi Sudah buat aturan Yang baru Sudah keterangkat Semua putusan-putusan Dewan Kehormatan Meskipun itu adalah Hanya tuguran Semuanya akan Diumumkan di publik Karena Sansi Kode etik Berupa tuguran itu Tidak akan Ada gunanya Apabila disimpan Dilaci Ya kan Diputus Dihukum Disimpan dilaci Gak ada yang tahu Tapi kalau dia Dibuka di publik Maka dia akan Merasa malu Sehingga dia tidak Maka pelanggaran lagi Ini Efek jurnal Ini kita Upayakan Ini saya minta Doakanlah Agar Tuhan Membantu mereka Bantu saya Untuk bisa menamaikan Pak Hukma Dengan Desi Dan mudah-mudahan Tidak ada halangan Ya Semuanya Jadi baik-baik Oke Oke Tapi bener sih Bang Oke Kita ngobrol ya Bang Kita ngobrol ya Bang Kita ngobrol ya Kita ngobrol ya Terima kasih.